Siko, Haika T-Days, Haika Fauzi Makan Aku mau makan pizza Pizza Haika Hus, Haika Wahid Eh, maaf ya guys, aku bukan yang gak cuci baju Eh, bukan yang aku gak ganti baju Terakhir aku show rumah aku pake baju ini Terus aku pake baju ini lagi Karena kemarin abis aku show rumah aku cuci baju Di Surabaya, aku ganti baju sendiri Terus udah kering, jadi aku pake lagi hari ini Aku bukan gak ganti baju ya Makasih disco lightnya Hai Karangga Kamu gak jadi ke Jogja ya? Sibuk ya? Gak apa-apa Karangga Hai Kak Adit, makasih disco lightnya Aku akan menghabiskan pizza satu loyang Mau tau fun fact gak? Jadi kan aku kira hari ini makeup Start makeup itu Di sana kan? Di venue Kakak mau makan pizza sendiri Hai Kak Ubay Jadi semalam pas aku di DR Aku tinggalin pot makeup aku di sana Aku pikir biar hari ini gak berat Tau-taunya tadi pagi Dikasih tau makeupnya itu di sini Sedangkan pot makeup aku di sana kan Sebenernya bisa minta sama kakak makeup sih Cuma aku kayak Pengennya pake punya sendiri gitu Aku gak betah Abis itu Hai Kak Cokopater Hai Kak Bro Hai Kak Sinti Hai Kak Krishna Makan pizza Oh nge-like iya kak? Nge-like Kak Andri Makasih disco lightnya Dari siapa ya? Oh Aku kan Kanasmi Herdu aku gak sama sih Kayak kemarin dari kajet Tapi mirip-mirip gitu kan Jadi ini tuh sebenernya bentuknya pita guys Pita kan Pita kalo dibalik tuh Tuh-tuh Pita kan? Pita kan? Aku udah pernah pake herdu ini Di MNG Flowerful Makasih ya Hai Kak Tadik Makasih towernya Ada tower? Dari Ini aku udah ganti pake data Kalo masih aku ngelik lagi kasih tau ya Ada tower dari Dari siapa? Dari siapa? Gak keliatan lah Dari siapa guys? Kak Nasmi ya? Atau Kak Adit? Atau Kak Rangga? Ini yang podium mereka bertiga soalnya Kado ku kemarin bagus gak sih? Aku belum terima kado nya Nanti aku ambil ya Kalo aku ke teater ya Makasih Kak Rangga Disco lightnya lagi Aku seneng banget Seneng banget Karena aku mendapatkan yang terbaik hari ini Ternyata teater di Surabaya itu dua kali lebih gede Eh, teater di Jakarta itu dua kali lebih gede Dari Surabaya Effort banget Stasiya gede banget Jadi kita harus gerakan sebesar-besar Dan larinya mesti cepet Maaf ya Kak Ubay Gantiin soalnya aku uas Jadi gendis yang gantiin aku Kamu ver-ver tanggal 28 ya Maaf ya Gak bisa aku kalo gak uas Sampai aku gak sidang Jokinan aman kan? Aman Kayak lari di GBK ya Iya kayak Muterin GBK lima kali lah Satu lagu tuh Seru gak sih? Seru Capek gak sih? Capek Tapi seru Masih keren deh kamu tadi Hmm Bukan main Oh terus Kita lanjutin dulu cerita post makeupnya Terus Jadi kan aku gak bawa kan? Makasih ya Di sekolahnya Ke Ernandi Akhirnya kita ketemu Setelah lama banget gak ketemu Jadi tau gak sih guys Ke Ernandi ini Dulu banget Ngikutin aku Terus kayak Tiba-tiba Ke Ernandi ilang Akhirnya tadi ketemu lagi Di teater sementara ya Ke Ernandi Aku masih inget muka kamu loh Nah terus Tinggalin dulu nih guys Ketinggalan kan Puts makeup aku Aku tuh sebenernya Yang paling penting itu Moisturizer Sunscreen Sama primer Itu yang paling penting Menurut aku Dia aku gak bisa Kalau gak pake punya aku Terus akhirnya Kazi menawarkan Gini Ci pake aja Punya aku nih Cobain Tapi aku sukanya Sunscreennya yang lengket Karena mukaku kering banget Aku bilang gitu Setelah dia Ya ini gak lengket sih Tapi cobain dulu deh Bagus banget Bagus Aku cobain tuh Gila Bagus banget guys Sumpah Gila Makasih ya Kazi Kayak sampe sekarang Gak luntur Sangat sekali Biasanya tuh Aku luntur Makasih ya Kazi Hai Kak Kia Tadi aku bacain Pesan dari kamu loh Di sana Nah lucu kan Makasih ya Kak Kia Makasih juga Disco lightnya Dari Kak Dion Halo Kak Dion Pizza kedua Kita lihat apakah aku Kuat menghabiskan 6 Slice pizza Ada 1 loyang pizza Gak bisa sih Pizza aku 2 aja Tapi ini kan kecil ya Udah ceritanya udah habis Udah habis Udah itu dong Makasih Kak Cecil Dan Kak Vante Ih Kak Vante nonton ya Tadi ya Aku tadi pas dibacain Namanya Aku langsung kayak Wah Kak Vante Kemarin kan kita ketemu Di Surabaya Eh Di vece Di vece Di vece Di vece Kalau di Surabaya Di vece Di vece Terus kayak Wah Ada Kak Vante Terus dia gambar Bersin nomor Tapi kayak Peppa Pig Guys Aku cuma mau show Bentar Karena aku abis ini Mau belajar Aku mau mandi Aku mau belajar Buat sidang Aku mau nyicil Cilih aku udah Jangan nonton Timnas lagi Mau gak Mau-mau Aja Soalnya seru Hai Kak Arya Nanda Kak Bung Kamu nonton Dimana Kak Bung Pengen belakang ya Kak Hati-hati Pulang ke Jakartanya Ya Kak Bung Cili Nasro Otewe Jogja Wih Beli OTS lah Biar ketemu aku lah Kemarin dia nonton Di Surabaya Aku nyak Gak perform Suka banget Pijanya Lumayan sih Tau gak makan yang favorit aku Apa Spaghetti guys Spaghetti Fettuccini Ciliya dolekan besok Rauh aku wangi Semoga ya Semoga kamu di depan ya Kak Kia Kagak tadi Samperin Iya aku juga gak Expect Ternyata yang aku Samperin itu Kayak nanti Kayak Kayaknya mukanya Kayak pernah liat ya Ternyata bener Aku kalau makan pizza Ujungnya Kagak aku makan tau Pizza ketiga Jadi kata manajer Kalau misalnya kita makan Satu loyang Besok bajunya gak muat Jadi coba kita liat ya Namanya juga Kaper Pizza ketiga ini Besar banget guys Lihat deh Hai kabar Darsky Gimana nih Tangan aku udah kotor Dua-duanya Hai kan Ardo Hai Kak Cecil Gapake saus Enggak Soalnya Gak suka saus Ini juga gak Ada saus sih Terus ada apa nih Apa nih Cabai Cabai Aman ujian kan Aman Hai Kak Lusian Doin aku ya guys Semoga aku gak gila guys Belajar sidang guys Ya ampun Tapi gak apa-apa Mari kita selesaikan Teater sementara ini Dengan enjoy Dan happy Baru deh Nanti kita pikirin sidang ya kan Sidang pasti bisa gak sih Aku yakin aku bisa sih Aku harus Aku Tau gak sih kata temen aku Aku harus optimis Kita harus mikir Pasti sidang bisa Tau gak Tadi temen aku Kasih perumpamaan kayak gini Rel Lu harus mikir gini Lu perumpamaan ya Ini perumpamaannya gini Ada 10 ribu orang Yang mau masuk JKT Tapi Gak semuanya bisa masuk Tapi lu masuk Oh iya bener juga ya Bener juga Nah Bayangin nih Setiap tahun itu Ada berjuta-juta orang Yang lulus Sidang dong Malah gampang Dia ngomong gitu Pasti lu bisa Dia ngomong gitu Aku bilang Oh iya bener juga ya Kata lu ya Aku bilang gitu Gampang sidang doang Lu tau gak Terus dia ngomong gini Lu tau gak Masuk JKT itu Lebih berat daripada Sidang skripsi Dia ngomong gitu Terus aku kayak Wah iya bener banget Bener banget Makasih ya Udah ngomong gitu Aku bilang gitu Terus aku bilang Gue jadi semangat nih Jadinya belajar Buat sidang Aku bilang gitu Iya udah Gak usah dipikirin Terus aku bilang Makasih ya Kayaknya Lu adalah orang terpositif Yang ngomong soal sidang Sama gue Aku bilang gitu kan Benar sih Perumpamannya emang harus gitu Biar aku pede Cekan gak ya Ceritanya cerita horror Aku sih gak mau Takut 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 horor guys Aku juga gak suka nonton horror guys Makasih lagi Disco lightnya Dari Kak Dion Dan Kak Rangga Kak Aku liat loh Kamu main yang kayak Di web gitu Terus ada Ranking 1 nya siapa Ranking 2 nya siapa Ranking 3 nya siapa Tapi punya kamu Cuma sampai 5 Aku liat sekarang Nomor 2 kamu itu Grisel Tapi gak apa-apa Tadi dia habis bikinin aku Cincin Iya Tapi aku Aku tau kok Maksud sekarang Aku ngerti Gak apa-apa Gak apa-apa I trust you Cilia gak suka horror Tapi suka Cilin Enggak juga sih Stop ya guys Aku sama ini itu Cuma sahabat Sesahabat itu Sefrekuensi gitu Pokoknya aku berkulokosa Itu kelin Semua tentang berkulokosa Aku akan Ceritakannya kelin Wih Irel sama Gue juga Pasti dia ngomong gitu Aduh Jayaknya sama Jesslyn Saya keren Saya keren Buat Orelin Kesayangan Kira semua Aku udah kangen Ayo ke Jogjak Abi Iya ya Soalnya Anak Ramune Hari ini Belum mulai show gak sih Makanya pada SR ya Kak Kamu gak boleh takut Di kereta sendirian Kemarin aku masih Aku udah dewasa banget Tau gak kenapa Aku Balik ke Jakarta Buat ujian Aku di pesawat sendirian Aku cekin sendirian Aku jalan kerja sendirian Aku berasa dewasa banget Gila Oh ternyata begini Dewasa ya Aku sekarang Liya on nih Lucu banget Agak sih Yang kamu ngomong gitu Apa By the way Itu background chat Kojo Yang ada Kimi nya Bukan aku Hai kagang Aku masih utang Satu show Di Surabaya Jadi aku nanti Show sendirian Di Surabaya RKG nya Nyusul ya Real nanti Lihat header aku Oke Kak Rizal Kak Rizal Lagi apa Hai Kak Budi Hai Kak Faris Kak Faris Nanti ikut Project yang di Jogjaga Atau cuma di Surabaya Kutang dibayar Stop Show double di teater effects Boleh sih sendirian aja ya RKG ya Aku nyanyinya utawari aku aja Kayak part aku baru aku nyanyi Seasonnya diem Sama ref baru aku nyanyi Sidang kuliah horor Garel Gak boleh Kita gak boleh pikir sidang kuliah itu horor Pokoknya kita harus mikir Kita bisa Kita bisa Eh kemarin Kak Lindo udah selesai sidang ya Selamat ya Kak Dinda Mana Kak Dinda dia Lagi sibuk pacaran nih Pasti dia So kamar sama siapa Kamar Rizal Aku bayar semua Kursinya FX Jadi yang nonton cuma sekarang gak Semangat ya Ci Dua show lagi Iya ya Kak Fante Kamu nonton lagi gak Nonton lagi dong Nanti foto lagi di KBSnya aku Eh makanya gak Staring banget ya Jangan lupa minum Cya udarnya Aku udah boleh minuman Kalian gak boleh liat nereknya Cet 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 Aku kaget sih Kok pas。。 Dikanti show nya Kau tidak bisa Ada kastil Eh Tauer itu Kastil Dari kak Najmin iya nih kantan semi nih, aku bisa bikin sesuatu nih bentar ya tapi jorok sih ini aku bisa bentuk N karena gimana ya, gak tau sih gak bisa kak ini baru setengah N nya ini dibantu sama ini nih kill gara-gara diganti gendis gak boleh gitu dong kamu gak boleh gamut kan aku gak bisa gara-gara aku ujian untungnya aku gak bisa gara-gara aku ujian coba kalau aku sakit kamu pasti lebih sedih kan gak aku yakin kak Nasru mah baik orang gak apa-apa ya kak Nasru nanti kita ketemu di Jogja ya semangat ya di kereta ya hati-hati jangan bengong nanti diculik loh aku aja mau tidur di pesawat aku was-was gitu loh soalnya kayak biasa rame-rame ya kan aku taruh HP sembarangan gitu kayak pesawat aku nah itu, itu penyebab aku sakit leher gara-gara di pesawat aku gak bisa tidur aku begini nih sakit langsung kan aduh udah pizza ke udah pizza keempat guys Rizky pengen ketemu lagi ayo ketemu lagi eh bener-bener hehehe hai kak Rizky awli ya kalau n4 not me kalau buat dion apa sih kalau buat kak dion ini aja nih buat kak dion semuanya buat kak dion nih pizza-nya buat kak dion gandis hebat lo ganti kamu iyalah hebat dia kesayangan aku dia gandis-gandis kesayangan aku sekarang di gandis-gandis soalnya ada backup aku makanya sih yang gandis ya aku lupa foto di kbc-nya gak apa-apa kak Arman pizza apa itu? pepperoni jadi ini gak tau ini apa ya sosis atau atau bacon atau tapi enak aku nunggu jadwal vc rel oh iya nanti masih ada vc ya see you ya kak Pai hai kak Reva sini Malioboro mau banget aku ke Malioboro ya tapi aku pengennya kesana kalau misalnya show aku tuh sore gitu pulangnya kalau malem kayak udah mantuk ke Malioboro aku pengen naik di aleman tapi aku kasian sama kuda guys aku kan kuda ya guys ya tau gak sih show aku kuda tau guys aku jadi kalau naik kuda aku gak gak tega gitu loh mereka kan tapi aku pernah sih naik dalman tapi aku gak tega guys naik kuda guys sebenernya guys kasihan dia tapi kuda kalau misalnya gak jadi dalman jadi apa sih? kamu cantik malam ini Aurelie makasih ya karangga udah cukup waktu itu aja jangan lupa minum air putih sama vitamin oke kak Natsmi liat bener aku bilang udah baru jadi ya kak Helmi aku harus naikin komen deh kayaknya bukan DNA setelah ada gendis aku harus menurunkan DNA sedikit lah sekarang gendis nomor satu DNA satu setengah pizza kelima aduh gendut deh aku abis ini deh gak apa-apa aku gak peceh ya ci oke kak Danu kak Danu kemarin aku liat nama kamu di story siapa ya kamu ada ngasih gif gitu ya lapor apa emang doyan sih beda tipis enggak satu loyangnya cuma 6 slice kamu jangan bikin huru hara kak Dion tinggal satu lagi ini ada satu nih masih ada satu lagi yang besar banget jadi kuda liar ya suka hairdo nya ih makasih ya kak Diki lucu ya hairdo nya tadi udah copot sih abis abis M4 udah copot abis jatuh cinta setiap bertemu denganmu itu udah copot sebenernya terus aku benerin lagi di belakang ujung pizza paling enak kalo ada cheese nya kalo ada cheese mozzarella kalo engga aku gak suka makan yang banyak koreli iya jadi selama aku di luar kota aku sudah menjatuhkan makan aku aku gak boleh makan banyak tapi kemarin udah banyak saya cuma kayak nasinya aku dikitin abis aku udah udah overload apa request mau apa mau apa dimana mau apa dimana mau apa mau apa apa si tiramisu si tiramisu tiramisu cake dong udah aku udah bikin tau di tiktok kamu liat dong keliatan lapar banget ya keliatan lapar banget ya iya habis 16 lagu loh enggak request mau dibawain apa mau dibawain apa maksudnya apa hai kabadarski cek gua ga mau teater kemarin maka nonton lagi yuk 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 juga wow ada diskolet dari ke Arya Anak Bayi ke Andri Vau dan ke Destiko, makasih diskoletnya ke Arya kamu bilang kamu mau fece sama aku ya si fece ya oh iya kamu ikut pek orelite juga kalau enggak berarti nanti konsepnya apa ya bingung deh aku ketuk ngakulir kamu orelite udah abis masa berlakunya kak rambutnya mirip wan-wan setiap aku cipolde pasti dibilang mirip wan-wan akhirnya udah selesai mandi artinya aku juga udah selesai showroom karena aku mau mandi aku punya dua orelite lagi aku satu dong kak Mario enggak deh bercanda aku udah ada satu kok satu gini satu nih maksudnya satu udah aku kenyang hai kahusnya Ola si waktunya abis WSR tadi kan aku film foto aku sama Cijasi aku bilang gini mau pamer soalnya enggak iri Cili udah susah ujungnya udah susah ujungnya udah susah kenyang lima slice bagus gara benerannya bagus minum air putih Cik iya Kak Ramah udah selesain Cik apa udah selesai nanti lagi tempatnya jauh kali kagak 3 kilometer doang oh berarti rame bisa jadi enak pizzanya kan ada 6 slice aku udah abis ini 5 slice kan ada 6 slice aku udah abisin 5 slice iya abisin aja udah ah cukup sayang 5 1 tiba-tiba besok naik 2 kilo aku tadi bingung kamu udah selesai showroom aku belum maksudnya sepi sumpah di tadi aku ngomong mulu lah pas akhir-akhir sepi atau emang ini sih gak kedengeran sama seorang showroom bali-bali gue mau istirahat besok ngunsek semangat ya liat cincin yang Grisel bikinin dong aku pemerinnya di PM nanti ya belum masuk kayaknya di PMnya nah ini dia kayaknya udah jantan nih Cici mau dong ngapain oh aku kira kamu mau ini hi guys hi guys lagi sakit iya si boci lagi sakit sedih sakit sakit dia guys gantian kemarin aku yang sakit eh kalian gak tau aku sakit ya udah jangan tau deh pura-pura gak denger ya jadi pas aku gak show itu ceritain aja kenapa gak mau ceritain terlalu parah sakitnya loh enggak tapi tuh masih kayak enggak enggak parah sih sebenernya soalnya bukan itu kan trans luka doang kan iya bukan yang kayak ternyata ada apa-apa ketik satu ya kalau mau aku ceritain ya satu jadi di hari aku gak show itu makasih Raisa udah jawab satu jadi di hari aku gak show itu di tanggal pokoknya di hari aku yang main dia sebenernya aku udah kayak gitu tapi aku gak sakit tuh gila aku sakit apa kalian pasti kaget dengernya tapi gak sakit guys jadi kalian gak usah over thinking oke jadi kan aku kan nyampe di Surabaya itu tanggal 26 kan tapi sekarang aku udah sembuh guys udah sembuh udah gak ada itu udah gak udah abis juga sih obatnya jadi tanggal 26 itu kamu mau ambil makanan ya iya tapi gak tau berapa menit lagi oke jadi tanggal 26 itu aku pergi makan sama Raisa ke restoran maminya terus di restorannya itu tuh sebenernya aku kan emang lagi flu kan terus kayak ada batuk gitu nah batuknya itu berdahak pas aku eh kalian jangan jijik loh ya kan aku mau aku kalian yang minta aku ceritain pas aku berdahak aku liat kok kayak ada bercak darah yaudah mungkin aku pikir oh mungkin aku minumnya kayak ada merah-merah kali ya makanya pas aku batuk ada merah-merah gitu abis itu guys besokannya pas aku hari HMNG pas aku batuk lagi terlihat tuh udah bukan bercak ternyata semuanya udah darah terus aku panik kan tapi gak sakit harusnya sakit gak sih terus aku bilang ke manajer Kak kok aku batuknya gini ya Kak tapi aku gak sakit aku gak aku gak berasa sakit apa-apa gitu kan aku juga gak deman terus kayak oh yaudah nanti pulang dari sini ini kita ke IGD gitu ke IGD lah aku diambil darah tes lab segala macem ternyata cuma luka bukan radang bukan radang eh jangan kayak mama aku kamu memangku aku sakit selalu ngomong gitu masuk angin C panas dalem C bahkan aku bilang aku batuk berdarah kan cuma bilang panas dalem gitu C tapi kayaknya yang benar sih panas dalem jadi intinya tuh luka 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 makanya ada gesekan antara agak tenggorokang sama hidung aku bukan gara-gara es terus jangan ngomong es terus pokoknya gitu nah mungkin selama kalau mesai flu itu pemburu darahnya yang dihidung itu katanya bisa tipis jadi makanya bisa ada darah sumpah aku panik banget guys tapi aku gak sakit yang aku bingung kenapa aku seger banget liat aku MNG aku seger banget kan itu no fake-fake loh guys aku emang seger makanya aku bingung harusnya aku lemes gak sih kalau misalnya aku batuk berdarah disitu aku flight tuh flight sendirikan buat ujian untungnya juga jadi untungnya juga salah satu itu di backup gendis bayangin kalau misalnya aku gak ada ujian tapi aku tetep show tapi aku sakit jadi kayak tiba-tiba banget tuh akhirnya gak ada backup jadi thanks banget tuh gendis ya dan thanks juga karena aku as jadi sebenarnya gak bisa show itu karena UAS eh tapi ternyata di hari itu juga aku sakit aku udah sembuh terus pas aku turun dari pesawat tuh kan pesawat dingin ya aku sendirian lagi kayak memeler gitu aku aku tahan-tahan aja yang di hidung aku kira kan kayak wah mungkin ini pilk nih ingus kali ya aku pikir gitu aku turun dari pesawat pas udah nyampe Jakarta buduh semuanya ingus aku yang malah berdarah semua tapi gak sakit juga sih tapi aku panik aja sih kayak oh my god apa yang terjadi dengan diri aku aku gak pernah kayak gini takutnya demam berdarah kan kalau misalnya demam tapi ternyata aku gak demam jadi emang pure cuma luka tapi udah sembuh hebat kan minum obatnya teratur aku mimisan itu mah beda bukan mimisan kalau mimisan itu kayak darahnya kental gitu kan kalau ini tuh cair tapi darah darah seger gitu udah lu udah periksa ke dokter kan lu udah ke IGD udah sehat aku jk.t terus iya bener jk.t terus jadi penyebabnya bukan as terus bukan hape terus tapi jk.t terus tapi semuanya gak apa-apa kan gak apa-apa soalnya kan kita ultraman tuh kan emang gak nih sumpah kadang seri seperti itu masih kita bercandain gak boleh ya guys gak boleh dicontoh ya enggak aku bukan denial itu emang bukan 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 mimisan kalau mimisan aku tau sama aku juga khawatir gitu aku kayak aduh semoga luka aja luka aja jangan ada penyakit aku pikir gitu kan tapi ternyata emang cuma luka hebat deh ultraman aja kalah sama aku oke kita harus mandi guys kita baca podium dulu ya Raysa mengiket baca podium gak enggak oke makasih kak Jihan AJ makasih kak Rizal makasih kak Zen kak Danang ih kak Danang danang siapa? danang satu kenapa ada juga yang namanya Danang di tamu iya danang dua kali dia soalnya disini danang satu namanya iya dan yang danang oh bukan ini danang kak Danang kamu kak Raysa juga ya kamu ya makasih kak Ovian makasih kak Rien makasih kak Reva makasih kak Reva makasih kak Destiko kak Destiko kamu gak teateran kamu kamu gak teater sementara kak Destiko kan aku udah nanya ya makasih juga kak Fante besok nonton lagi ya makasih kak Amin makasih kak Arya si Vece makasih kak Cecil makasih kak Rama udah sembuh belum? makasih ya kak Andri makasih juga kak Abi izin apa? izin oh oke ya paling abis ini aku block lah ya gampang lah abis serius juga gak apa-apa ya makasih ya kak Rangga makasih juga kak Badarski makasih kak Dion kak Adit juga terima kasih makasih kak Natsmi nah ini nah ini disini ada dokter nih kita tanya coba ya walaupun dia dokter gigi coba kita tanya menurutkan Natsmi penyebabnya apa kak? kenapa bisa terjadi pergesekan antara tenggorokan dan hidung sehingga menyebabkan batuk dan pilak berdarah tapi aku gak sakit kak aku tidak merasakan sakit aku tidak demam coba kak Natsmi jawab ya nanti ya makasih ya terima kasih dok maaf mengganggu waktunya oke bye-bye guys aku mau mandi dulu dadah selamat menikmati